Halo guys kembali lagi bareng channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat cut out match stack efek yang kece dengan CapCut desktop Oke langsung aja yang pertama kita buka browser terlebih dahulu di sini gue menggunakan Google Chrome setelah itu kita cari kata yang ingin kita highlight misal di sini kita akan cari kata desain ya saya cari kata desain di beberapa artikel di Google kemudian kita screenshot ya screenshot kata-kata desain dengan disini kita menggunakan snipping tool aja mungkin kita screenshot sejumlah sembilan lah Oke jadi disini kita sudah mendapatkan 9 screenshot dari berbagai website untuk kata desain setelah itu kita buka CapCut editor lalu klik new project kemudian import 9 screenshot tadi ke CapCut lalu masukkan ke timeline satu dulu dan untuk ratio nya kita ubah menjadi 16 banding 9 nah setelah itu kita berbesar scalenya scalenya ke kata yang ingin kita highlight misal disini kata yang ingin kita highlight adalah desain kan kita cari kata desain nah disini mungkin seperti ini lalu kita kasih di tengah katanya oke yang ke tengah ini ya nah setelah itu kita bisa cut disini dengan klik ctrl B supaya tidak terlalu panjang lalu klik del untuk menghapus kemudian kita import warna hijau bisa kalian download di deskripsi video oke kemudian kita tarik ke timeline kita panjangkan durasi nya sekitar 12 detik nah kemudian kita klik mask lalu pilih klik filmstrip Hai lalu kita geser eh perkecil seperti ini nah seperti ini kemudian kita taruh di atas desain di di atas kata desain kemudian kita duplikat dengan ctrl C lalu klik ctrl V lalu tarik ke bawah ke bawah kata desain jadi fungsinya sebagai ruler ya ini ya lalu kita klik ctrl C lagi lalu ctrl V kemudian putar 90 derajat lalu geser ke kanan seperti ini oke lalu duplikat lagi ctrl C ctrl V dan geser ke kiri oke nah jika sudah jadi kita masukkan lagi screenshot yang lain kita geser nah kemudian di video bagian basic kita perbesar scalenya dan kita paskan kata desain eh disini nah seperti ini oke nah pokoknya sampai pas seperti ini lalu selanjutnya kita bisa cut terlebih dahulu lalu kita klik delete lalu kita eh kasih lagi screenshot yang lain sampai screenshot yang 9 oke dan ini sudah jadi eh 9 screenshot sudah kita paskan ke ruler yang sudah kita buat nah setelah itu kita habis saja rulernya dengan seleksi semua ruler dan klik delete nah setelah itu kita seleksi semua screenshot yang sudah kita kasih ke timeline lalu klik kanan kemudian klik create compound clip untuk menggabungkan clipnya lalu kita perbesar speednya eh menjadi sekitar mungkin eh 4 kali lah 4 kali kita cek terlebih dahulu oke sudah lumayan cepat mungkin kita bisa perlambat sedikit 3,7 lah eh 3,5 oke seperti ini kita lihat hasilnya oke sudah lumayan bagus kemudian kita tambahkan lagi tv untuk penghias atau untuk mempercantik kita kasih yang namanya tv overlay bisa diunduh juga di deskripsi kita perbesar scalenya lalu kita ubah blanknya ke overlay agar kayak gimana ada nuansa layar ya gitu nuansa layar dan kita kasih keyframe scalenya pertama kita klik scale disini lalu kita ke pojok kemudian kita perbesar oke seperti itu jadi hasilnya seperti ini nah jadi kelihatan kalau itu screenshot dari layar lah oke mungkin akan kita tambahkan lagi dengan efek zoom jadi disini di compound clip kita klik keyframe scale kemudian kita geser ke pojok lalu kita klik scale lagi dan kita tambahkan scale nya sekitar 120 oke nah setelah itu kita klik altk altk untuk menampilkan keyframe grab lalu klik disini klik lagi dan kita klik keyframe nya lalu klik klik apa namanya auto curve agar pergerakan menjadi smooth kita lihat hasilnya oke sudah lumayan tambah bagus kemudian kita akan menambahkan sound effect shutter kamera cepat untuk sound effect nya bisa kalian unduh juga di deskripsi dan hasilnya seperti ini setelah kita tambahkan sound effect nya ada yang muncul kemasan jadi tentu saja telah menitim selanjutnya ada yang harang dan agar bikin